Beri kejutan ulta, wanita ini malah dibuat shock saat buka pintu rumah temannya. Regaman video yang menunjukkan seorang wanita memberikan kejutan ulang tahun ke sang teman beradak viral di media sosial TikTok. Bukan tambah alasan, ketika si wanita masuk seraya bernyanyi dan membawa kue, rupanya teman itu sedang sholat. Video itu sukses menjadi perbincangan hangat di kalangan warganet usai diunggah oleh akun jaring sosial TikTok. Siapa sangka, hanya dalam waktu 11 jam sejak jam penayangan, video itu telah ditotap sebanyak lebih dari 1 juta kali dan disukai oleh 152 ribu pengguna TikTok. Kalau ramai lanjut part 2 Tulisi bungkah pada kolom keterangan dikuti berita S.ID Kamis 13 Januari. Pada video, terlihat seorang wanita dengan rambut di sanggung tengah bawa kardus krisi kue ulang tahun yang telah dilengkapi lilin. Kemudian, wanita itu mengetuk pintu di hadapannya satu kali sebelum akhirnya membukanya sendiri. Si wanita pun mencoba masuk ke dalam ruangan seraya menyanyikan lagu ulang tahun dari balik maskernya. Namun sebelum melangkah lebih jauh, dia malah dikejutkan dengan penampakan sang teman yang ternyata sedang sholat. Mengetahui hal itu, si wanita pun sontak menghentikan nyanyiannya dan berjalan mundur seraya menutup pintu sedikit. Dia pun tampak tertawa bersama si preka video di luar ruangan. Keduanya terlihat tak bisa menahan rasa geli. Si wanita langsung mengintip lagi ke dalam ruangan dan ternyata temannya itu telah selesai sholat. Perempuan dengan mukuna biru itu kini sedang berdoa dengan hidmat. Tak butuh waktu lama, video itu pun langsung dibanjiri komentar dari warganet pengguna TikTok. Tak sedikit warganet yang menyoroti reaksi si perempuan yang sedang sholat. Terima kasih telah menonton!